Halo MotoGP Lovers, selamat datang di channel FMGP Sport Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya Baiklah langsung saja mari kita simak berita selengkapnya Manager tim Repsol Honda, Alberto Puig Menganalisis kesulitan Honda Racing Corporation Yang membuat mereka menjalani musim terburuk dalam sejarah kelas tertinggi kejuaraan dunia balap motor Kejuaraan dunia MotoGP 2022 mungkin bakal menjadi salah satu musim yang tak akan dilupakan Honda Pabrikan sepeda motor terbesar di dunia tersebut menjalani musim terburuk sepanjang sejarah kelas premier Sampai 13 balapan musim ini, Honda berada di posisi paling buncit kelas men konstruktor Yakni posisi ke-6 dengan hanya 90 poin Mereka hanya unggul 28 poin atas Suzuki Serta 206 lebih sedikit daripada Ducati sang pemimpin Keterpurukan Honda memang tidak lepas dari cedera lengan berkepanjangan yang dialami Marc Marquez Ironisnya meskipun absen dalam 6 balapan plus 1 DNS dari 13 balapan Pembalap asal Spanyol itu masih menjadi pembalap terbaik Honda Racing Corporation, HRC, di kelas men Sementara itu Paul Espargaro rekan setim Marquez Paul Espargaro hanya mengoleksi 42 poin Meskipun Paul Espargaro di Repsol Honda akan digantikan Johan Mir Ia tetap menjaga komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi tim hingga akhir musim MotoGP 2022 Seperti yang diketahui, Paul Espargaro hanya bertahan 2 musim dalam tim pabrikan Honda Ia datang setelah direkrut dari KTM untuk menggantikan Alex Marquez Kontraknya akan habis pada akhir 2022 dan tidak diperpanjang Sang Reader sendiri sudah dipastikan bergabung memperkuat gas-gas Factory Racing Yang akan didukung KTM mulai musim 2023 Walau begitu, Espargaro bertekad untuk memberikan segalanya untuk Honda sampai race final di Valencia Honda telah mengumumkan bahwa Johan Mir akan resmi menjadi pembalap mereka mulai musim depan Reader Suzuki itu diplot menggantikan posisi Espargaro sebagai rekan Marc Marquez di tim pabrikan Jelang putaran ke-14 MotoGP 2022, Grand Prix San Marino akhir pekan ini Paul Espargaro berharap bisa bangkit setelah hasil yang mengecewakan di Austria Dimana ia hanya mampu finish di urutan ke-16 Saya berharap Misano dapat memberi kami dorongan setelah akhir pekan yang sulit di Austria Dan saya benar-benar fokus dan berkomitmen untuk terus memberikan segalanya dengan tim Repsol Honda Kami bekerja sama untuk menemukan solusi Ujar Espargaro Usai GP San Marino, seluruh tim dan pembalap akan bertahan di Misano Karena mereka dijadwalkan menjalani tes resmi MotoGP pada 6 hingga tanggal 7 September Pengujian ini sangat penting bagi Honda Secara keseluruhan kinerja Paul Espargaro tidak bisa dibilang memuaskan musim ini Setelah 13 balapan, ia hanya menempati peringkat ke-17 klasemen dengan raihan 42 poin Setelah meraih podium ketiga di race pembuka, GP Qatar, Spaniard tak pernah lagi mampu tembus 5 besar Bahkan selama itu ia hanya sekali mencapai top 10 Tetapi Espargaro berambisi mengubah peruntungannya di tahap akhir musim dan memberikan perpisahan lebih baik untuk Honda Musim lalu performa Polixio terbilang bagus di Misano Dalam dua event yang berlangsung di track tersebut, ia finis di urutan ke-7, GP San Marino, serta P2, GP Emilia Romagna Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya Marco Bezzeci ingin jadi protagonis di Misano Finis ke-9 dalam Grand Prix Austria menegaskan progres Marco Bezzeci Gelar ruki terbaik tinggal menunggu formalitas Kini rider Muni VR46 Racing itu bersiap untuk home race di Misano Marco Bezzeci selalu berhasil menembus top 10 dalam tiga balapan terakhir MotoGP 2022 Bahkan ia sukses meraih podium ketika finis ke-2 pada GP Belanda di Asen, sebelum jeda musim panas Akhir pekan lalu di Red Bull Ring, ia untuk kali ke-6 mampu mencapai zona 10 besar sepanjang tahun debutnya dalam kelas premier Dan comeback yang dilakukan di Austria sama sekali tidak sederhana Ia tersisi dari kualifikasi ke-2, Ki-2, karena kecelakaan dalam Ki-1 Memulai balapan dari posisi ke-20, Bezzeci berhasil melesat untuk finis di urutan ke-9 Salah satu anak didik legenda MotoGP Valentino Rossi tersebut terbang jauh meninggalkan ruki-ruki lainnya Tetapi di atas semua itu, Marco Bezzeci terus mampu menunjukkan progres menarik Saya start dari urutan 20, tidak mudah untuk memulihkan posisi Tetapi saya berhasil mendapatkan 10 besar lainnya Ujar pembalap kebangsaan Italia itu dengan semeringah kepada situs resmi MotoGP Tak seperti beberapa rivalnya, Bezzeci tidak punya masalah ban, hanya degradasi normal di lap terakhir Meskipun ia melakukan perjudian di Austria dengan memasang kompon soft di bagian belakang Ya, saya mengambil risiko, tetapi saya membutuhkan grip ekstra untuk pulih Saya berhasil mengelolanya dengan baik tanpa harus merusaknya Bezzeci menjelaskan Dalam daftar ruki, pemuda 23 tahun ini terus memimpin dengan pasti Setelah 13 balapan, ia mencetak 68 poin Unggul 45 angka atas Fabio di Gian Antonio Gresini Racing Sementara 3 ruki lainnya tertinggal lebih jauh lagi Darin Binder dari RNF Yamaha berjarak 58 poin Duo Tech 3 KTM, Remy Gardner dan Raul Fernandes Masing-masing terpaut 59 serta 63 angka Sementara itu, rekan setim Bezzeci, Luca Marini optimistis Hadapi MotoGP San Marino usai finish keempat di Red Bull Ring Marini masih mengincar podium pertamanya di MotoGP Yang hampir didapatkannya di Mugello, Sachsenring Dan Austria Di Red Bull Ring, ia mengatakan datang terlambat ke barisan depan Sehingga gagal memperjuangkan podium Menghadapi balapan berikutnya di Misano Marini meyakini bakal tampil cepat di track yang sudah dikenal dengan baik karakternya Terlebih tahun lalu pembalap asal Italia itu juga memiliki kinerja yang cukup baik di sana Namun adik Valentino Rossi menegaskan tujuan utamanya adalah memperbaiki kinerja dalam satu lap Khususnya di kualifikasi Pasalnya dalam beberapa balapan terakhir ia kesulitan untuk start dari posisi yang menguntungkan Itu memaksanya untuk bekerja keras di lap-lap awal yang membuat ban cepat abis Dan mempersulitnya dalam melakukan serangan di penghujung balapan Ini yang diharapkannya dapat meningkat ketika berkunjung ke Misano Sekarang telah menanti panggung spesial Balapan kendang Grand Prix San Marino Di sirkuit Misano tanggal 2 hingga tanggal 4 September Marco Bezzeci dan Luca Marini tentu saja berharap kembali dapat muncul sebagai protagonis Terima kasih sudah setia di channel ini Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!